gagal pasang module magisk, ada yang mengalami module tidak jalan dan ada juga yang mempermasalahkan magis hide nah kalau misalkan ketiga cara yang sudah kalian coba itu semuanya gagal dan tidak ada yang berhasil itu bentuknya aplikasi kan ada yang bilang katanya di magis manager karakter terbaru ini agak oke kembali lagi sama saya mamang ojan santoso, jadi di video sekarang saya akan share bagaimana caranya downgrade magis manager dari versi 24.1 ke magis manager versi 23 soalnya ada sebagian pasukan sabun yang merasa risih dan ribet disaat pakai magis manager versi 24.1 apalagi buat pasukan sabun yang pakai android 9 atau dibawahnya keluhan yang dirasain itu lumayan banyak ada yang gagal pasang module magis, ada yang mengalami module magisnya tidak jalan dan ada juga yang mempermasalahkan magis hide sampai ada juga yang gagal menyembunyikan aibnya sendiri nah untuk metode yang bang ojan share ini ada beberapa cara dari cara yang pertama terus cara yang kedua dan yang paling terakhir adalah cara yang ketiga kalau misalkan kalian gagal di cara yang pertama maka kalian bisa mencoba cara yang kedua dan seterusnya nah kalau misalkan ketiga cara yang sudah kalian coba itu semuanya gagal dan gak ada yang berhasil mungkin kalian ada dosa ke orang tua bun ataupun kalian punya kesalahan ke mantan yang pernah kalian sakitin bun jadi alangkah baiknya nih kalian minta maaf dulu agar kalian diterima di sisinya dan gak ngalamin error disaat downgrade magis manager oke tanpa banyak pacot mendingan langsung aja kita mulai bun oke bun pertama-tama kalian harus berada di homescreen ya iyalah harus berada di homescreen kalau misalkan gak ada di homescreen ya gimana mau menghapus nah kalau misalkan magis managernya sempat kalian hide ya harus kalian rubah dulu ke magis manager yang biasa misalkan ada pertanyaan bang kalau misalkan gak dirubah dulu gak apa-apa kan ya gak apa-apa sih bun maksudnya biar lama aja gitu nah kita restore dulu ke aplikasi magis manager yang biasa oke disini kita tunggu jadi jangan sampai kalian tutup atau kalian cut nanti kalau misalkan kalian tutup atau di cut biasanya suka error bun nah kalau misalkan sudah selesai disini kan bang ojan pake magis manager versi 24.1 sama aplikasinya juga sama bun nah kalau misalkan kalian download aplikasi magis manager versi 24.1 itu bentuknya aplikasi kan nah kalau misalkan kalian ingin memasang diubah menjadi file zip kan nah kalau misalkan kalian mau menghapus kalian ubah juga jadi file zip pun tapi ditambahin apa ya nama lagi di belakangnya kita rename aja aplikasi magis nya yang depan kita hapus jadi tulisan zip nah di belakangnya kita tambahin uninstaller magis strip v24.1 nah kalau misalkan sudah kalian rubah kemudian kalian masuk ke custom recovery itu bebas ya bisa pake custom recovery apa aja pake custom recovery orange fox team win terus pake pit black pokoknya custom recovery kalau misalkan stock recovery ya gak bisa bun mau pasang lewat mana bun oke kalau misalkan kalian sudah berada di custom recovery selanjutnya kalian masuk aja ke install dan kalian cari file yang sudah kalian ubah itu entah ada di download terserah kalian naruhnya dimana mau di atas genteng juga gak apa-apa bun nah kemudian kalian pasang aja uninstaller magis v24.1 nah kalian pasang aja seperti biasa seperti kalian memasang file zip pada umumnya sampai selesai bun nah kalau misalkan sudah selesai kalian jangan dulu restore eh jangan dulu restore android nya kalian langsung pasang magis manager versi 23 ya sebenernya sih untuk magis disini bebas ya terserah kalian mau magis 23, 21, 22, magis 100 pokoknya bebas kalian mau pakai magis manager versi berapa nah kalian pasang aja seperti biasa seperti kalian memasang magis uninstaller nah kalau misalkan sudah selesai selanjutnya kalian jangan lupa di web bagian cache nya kemudian kalian restore eh restore kemudian kalian restart android nya bun nah untuk cara yang kedua juga itu sama aja bun kalau misalkan kalian gagal pakai file uninstaller magis versi 24.1 maka kalian bisa menggunakan file aslinya yaitu magis uninstaller 2019.10.11 biasanya kalau misalkan pakai file itu dijamin 100% ke hapus plus android kalian juga pasti bootlog kalau misalkan kalian tidak langsung pasang magis manager yang versi lainnya nah jadi untuk cara yang pertama dan cara yang kedua itu sama aja bun dipasang lewat custom recovery tapi biasanya dari salah satu file entah uninstaller magis 24 ataupun magis uninstaller yang asli itu pasti ada salah satu yang gagal bun jadi silahkan kalian pilih diantara keduanya mana yang berhasil nah misalkan kalau dari cara yang satu dan cara kedua itu masih tetap gagal ada cara yang ketiga bun nah untuk cara yang ketiganya adalah kalian harus ganti custom kernel di android kalian dan pakai custom kernel apa aja yang kemungkinan custom kernel itu bisa menghapus magis manager dan super slow nya bun kalau misalkan untuk di lavender biasanya custom kernel yang bisa menghapus magis manager yaitu custom kernel yang bernama disini ada overload tapi yang versi lama bun bukan yang versi terbaru kalau misalkan yang versi terbaru itu magis masih tetap menempel sudah seperti mantan bun nah kalau misalkan yang versi lama biasanya menghapus magis manager nah kalau misalkan trik dari 1,2,3 itu semuanya gagal ya cara satu-satunya adalah kalian harus plus ulang hp android nya bun nah kalau misalkan kalian menghapus ataupun mengganti custom rom ya otomatis super slow ataupun road access juga pasti hilang di hp android kalian bun oke jadi itu aja ketiga cara untuk merubah magis manager yang versi terbaru menjadi versi lama yang versi 1,2,3 itu termasuk aman dan yang keempat nya itu agak sedikit berisiko jadi kalau misalkan kalian tidak terbiasa sama pasang custom rom dan takut sama yang namanya break lebih takut break lah dibanding melihat kuntilanak jadi mendingan kalian coba nomor 1,2,3 biasanya itu benar-benar ampuh sebenarnya untuk di magis manager versi 24.1 ini bukan kebanyakan problem ataupun banyak error ya bun tapi ada sebagian pasangan sabun yang memang mengalami masalah di magis manager versi terbaru ini yang pertama itu karena magis manager yang terbaru ini adalah ribet bun benar-benar ribet ada yang bilang katanya di magis manager versi terbaru ini agak susah juga pasang module magis ada sebagian yang gagal terus tidak bisa pasang module magis yang bernama riru core sedangkan sebagian pasangan sabun kan butuh banget tuh yang namanya module magis riru core ada yang buat pasang ls post dan macam-macam terus yang kedua nya karena repo magis di magis manager versi terbaru ini kosong bun jadi kita tidak bisa mencari module magis yang memang ada di repo magis jadi kita harus mencari di google atau kita bisa pasang module magis yang bernama module manager nah module manager itu adalah repo magis tapi dia offline kalian bisa akses maksudnya kalian bisa jalankan lewat terminal emulator dan masih banyak lagi masalah-masalah yang sering dihadapi sama pasukan sabun apalagi pasukan sabun bolong tentang magis manager versi 24 ini dan buat beberapa pasukan sabun yang memang nyaman di versi 24.1 ini biasanya untuk bun ya tau kan nah etabun oke kayaknya sampai disini dulu perbincangan bang ojan tentang podcast bang ojan dan obrolan bang ojan yang tidak jelas kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan atau apapun seputar judul yang ada di atas silahkan kalian komentar saja bun intinya jangan pernah komentar kapan kawin bun kawin mah udah nikah yang belum oke bawa ojan harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bun thank you biasanya bun mic baru ini bun hehehe